Cerita tentang putri tercintanya Bilkis, katanya sudah mulai masuk sekolah. Yang jadi pertanyaan, Ayu nganterin gak sekolahnya nih? Katanya lucu banget, udah mulai mau adaptasi. Tapi gimana cerita lebih detailnya? Ini dia, Ayu Ting Ting. Kesibukan yang padat pada akhirnya membuat Ayu Ting Ting tak bisa memaksimalkan diri mengantar putri kecilnya Bilkis, Humera Rozak, untuk ke sekolah setiap harinya. Meski begitu, Ayu sebagai ibu tetap memantau dan ikut mendidik sang buah hati dengan cara mensupport dan memberi sedikit arahan pada Bilkis dengan caranya sendiri. Karena kan sekolahnya nyalang-nyeling tuh. Terkadang Senin, Rabu, Jumat, terkadang Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Pokoknya dia seminggu jatah sekolahnya tuh cuma tiga kali. Karena kan masih kidiwan, masih pre-school, masih bermain. Jadi belum ngantar lo gimana-gimana. Dan kemarin, hari pertama, ada kejadian lucu. Jadi saya kan gak nganterin. Saya cukup ngerapihin dia berangkat sekolah, nyiapin bekal, semuanya udah dia berangkat, saya berangkat gitu. Terus, tiba-tiba saya bilang. Terus saya bilang gini, pas malem-malem, kan saya denger beritanya dia nangis di sekolah. Saya tanya, dia lagi main handphone di rumah. Terus saya bilang, Bilkis, boleh ditaruh dulu gak handphonenya sebentar? Bunda pengen ngomong. Handphonenya ditaruh. Iya bunda, handphonenya ditaruh sama dia tuh di samping. Terus duduk. Bilkis, bunda denger hari ini nangis di sekolah benar. Iya bunda, kenapa emangnya nangis? Enggak, 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 dia bercanda-candanya. Terus saya kasih nasehat tuh, Bilkis gak boleh nangis ya, Bilkis harus pintar. Gini, 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 gini. Terus terakhirnya dia bilang, dia turun dari bangku. Terus dia gini, Bunda, maafin ya bunda, bunda maafin, bunda baik. Dia bilang, lucu banget. Anak itu udah bisa diajak ngomong, anak itu udah bisa diajak diskusi, anak itu udah bisa diajak dengerin gitu. Kita cerama, Bilkis, bunda pengen ngomong sebentar boleh gitu. Duduk gitu bener-bener dengerin gitu. Dan hari ini, paham dia, paham. Hari ini, saya bilang sama dia, dia pengen kutek warna merah. Terus saya bilang tadi sebelum merangat sekolah, Bilkis, kalau gak nangis, nanti bunda hadiahin tiket apa? Kutek warna merah. Hari ini sih, saya gak dapat laporan kalau dia nangis di sekolah. Ibu dari tadi gak ngelaporin. Terus, di dalam, dia udah mulai joget-joget, udah mulai interaksi sama temen-temennya. Makan, tadi saya dikirimin videonya, dia lagi makan sama temen-temennya. Bobokkel kan memang dari rumah gitu. Seru banget, lucu banget gitu. Dan insya Allah, hari Senin saya baru ngantri. Ibu mana yang tak bahagia melihat anaknya antusias ke sekolah. Begitupun Ayu, ia begitu senang melihat Bilkis bersemangat ke sekolah dan belajar memakai sepatu untuk berangkat sekolah. Senang banget, ya walaupun sekolahnya masih sekolah main-main, tapi kan kita yang namanya orang tua, antusiasnya senang gitu, beda gitu. Dari dia pakai sepatu, dari dia pakai, dan anaknya tuh pagi-pagi, Bilkis bangun sekolah gitu. Iya gitu. Terus mandi juga, iya mandi mau mandi pagi gitu sekolah. Jadi, senang aja gitu. Maksudnya ya, ya mudah-mudahan ntar ke depannya, saya sih memang harus diisiin waktu buat nganterin seenggaknya gitu. Nganterin, kalau itu pun saya kerja, saya kerja nantinya nungguin ada sifat atau enggak ibu. Banget. Anaknya semangat banget. Nah, sekolah coret-coret gitu. Saya selalu ngomong sama dia, saya bilang, nanti di sekolah enggak boleh nangis. Coret-coret. Saya bilang gitu, jadi pernah dicoret-coret sama dia. Apaan aja dicoret-coret gitu. Barusan tadi pagi saya baru bilang lagi, Bilkis, jangan coret-coret, tapi diwarnain, digambar ya. Iya gitu. Tapi kalau orang ngomong tuh, dia dengerin, dia diem gitu, nyimak. Bagi Ayu ada yang ia khawatirkan bila sang putri bersekolah. Kekhawatiran tak lain melihat Bilkis menangis di sekolahnya. Namun merasa beruntung, walau sempat menangis, setelah beberapa hari bersekolah, Bilkis pun mulai percaya diri dan mulai dapat bersosialisasi di sekolah seperti anak-anak lainnya. Saya takut dia nangis. Nangis banget. Gitu. Saya paling takut dia nangis doang di kelas. Kan lalu. Tapi enggak mekan gitu? Enggak sih. Enggak. Kalau sekarang enggak, hari ini enggak. Kalau kemarin iya, pengen main prosotan, mulu prosotan, mulu. Jelas-jelas di TK-nya kan emang enggak ada kan. Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Pokoknya dia seminggu jatah sekolahnya itu cuma tiga kali. Karena kan masih kidiwan, masih preschool, masih bermain. Jadi belum ngontrol gimana-gimana. Dan kemarin hari pertama ada kejadian lucu. Jadi saya kan enggak nganterin. Saya cukup ngerapihin dia, berangkat sekolah, nyiapin bekal, semuanya udah dia berangkat, saya berangkat gitu. Terus, tiba-tiba saya bilang. Terus saya bilang gini, pas malem-malem, kan saya denger beritanya dia nangis di sekolah. Saya tanya, dia lagi main handphone di rumah. Terus saya bilang, Bilkis, boleh ditaruh dulu enggak handphonenya sebentar? Bunda pengen ngomong. Handphonenya ditaruh. Iya, bunda. Handphonenya ditaruh sama dia itu di samping. Terus duduk dulu. Bilkis, bunda denger hari ini nangis di sekolah benar. Iya, bunda. Kenapa emangnya nangis? Enggak, enggak, enggak. Dia bercanda-canda. Terus saya kasih nasehat tuh. Bilkis enggak boleh nangis ya. Bilkis harus pintar. Gini, 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 gini. Terus terakhirnya dia bilang, dia turun dari bangku. Terus dia gini, bunda, maafin ya bunda. Bunda maafin, bunda baik. Dia bilang. Lucu banget. Anak itu udah bisa diajak ngomong. Anak itu udah bisa diajak diskusi. Anak itu udah bisa diajak dengerin gitu. Kita cerama. Kesibukan yang padat pada akhirnya membuat Ayu Ting-Ting tak bisa memaksimalkan diri mengantar putri kecilnya Bilkis Humera Rozak untuk ke sekolah setiap harinya. Meski begitu, Ayu sebagai ibu tetap memantau dan ikut mendidik sang buah hati dengan cara mensupport dan memberi sedikit arahan pada Bilkis dengan caranya sendiri. Karena kan sekolahnya nyalang-nyeling tuh. Terkadang Senin, Rabu, Jumat. Terkadang Selasang, Kamis, Sabtu gitu. Pokoknya dia seminggu jatah sekolahnya tuh cuma tiga kali. Karena kan masih kidiwan, masih pre-school, masih bermain. Jadi belum main terlalu gimana-gimana. Dan kemarin hari pertama ada kejadian lucu. Jadi saya kan gak nganterin. Saya cukup ngerapin dia berangkat sekolah, nyiapin bekal, semuanya udah dia berangkat, saya berangkat gitu. Terus, tiba-tiba saya bilang, terus saya bilang gini, pas malem-malem, kan saya denger beritanya dia nangis di sekolah. Saya tanya, dia lagi main handphone di rumah. Terus saya bilang, Bilkis, boleh ditaruh dulu enggak handphonenya sebentar? Bunda pengen ngomong. Handphone-nya ditaruh. Iya bunda, handphone-nya ditaruh sama dia tuh di samping. Terus duduk dulu. Bilkis, bunda denger hari ini nangis di sekolah benar. Iya bunda, kenapa emangnya nangis? Enggak, enggak, enggak dia bercanda-canda. Terus saya kasih nasehat tuh, Bilkis gak boleh nangis ya, Bilkis harus pintar, gini, 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 gini. Terus terakhirnya dia bilang, dia turun dari bangku, terus dia gini, bunda, maafin ya bunda, bunda maafin, bunda baik. Dia bilang, lucu banget, anak itu udah bisa diajak ngomong, anak itu udah bisa diajak diskusi, anak itu udah bisa diajak dengerin gitu. Kita cerama, Bilkis bunda pengen ngomong sebentar boleh gitu. Duduk gitu bener-bener dengerin gitu. Dan hari ini, paham dia, paham. Hari ini, saya bilang sama dia, dia pengen kutek warna merah. Terus saya bilang tadi sebelum berangkat sekolah, Bilkis, kalau gak nangis, nanti bunda hadiahin tiket apa, kutek warna merah. Hari ini sih, saya gak dapat laporan kalau dia nangis di sekolah. Ibu dari tadi gak ngelaporin. Terus, di dalam, dia udah mulai joget-joget, udah mulai interaksi sama temen-temennya. Makan, tadi saya dikirimin videonya, dia lagi makan sama temen-temennya. Bobok, kan memang dari rumah gitu. Seru banget, lucu banget gitu. Dan insya Allah, hari Senin, saya baru ngantri. Ibu mana yang tak bahagia melihat anaknya antusias ke sekolah. Begitupun Ayu, ia begitu senang melihat Bilkis bersemangat ke sekolah dan belajar memakai sepatu untuk berangkat sekolah. Senang banget, iya walaupun sekolahnya masih sekolah main-main, tapi kan kita yang namanya orang tua, antusiasnya senang gitu, beda gitu. Dan dia pakai sepatu, dari dia pakai, dan anaknya tuh pagi-pagi, Bilkis bangun sekolah gitu. Iya gitu, terus mandi juga. Iya, mandi mau mandi pagi gitu sekolah. Jadi, tenang aja gitu. Maksudnya ya, ya mudah-mudahan ntar ke depannya saya sih memang harus disiap waktu buat nganterin seenggaknya gitu. Nganterin, kalau itu pun saya kerja, saya kerja, nantinya nungguin ada sifat atau enggak ibu. Banget, anaknya semangat banget. Nah, sekolah coret-coret gitu. Saya selalu ngomong sama dia, saya bilang, nanti di sekolah enggak boleh nangis, coret-coret. Saya bilang gitu, jadi pun lagi coret-coret sama dia. Apaan aja di coret-coret gitu. Barusan, tadi pagi saya baru bilang lagi, Bilkis, jangan coret-coret, tapi diwarnain, digambar ya. Iya gitu, tapi kalau orang ngomong, dia dengerin, dia diem gitu, nyimak. Bagi Ayu, ada yang ia khawatirkan bila sang putri bersekolah. Kekhawatiran tak lain melihat Bilkis menangis di sekolahnya. Namun merasa beruntung walau sempat menangis, setelah beberapa hari bersekolah, Bilkis pun mulai percaya diri dan mulai dapat bersosialisasi di sekolah seperti anak-anak lainnya. Saya takut dia nangis. Saya paling takut dia nangis doang di kelas kan lalu. Tapi ngamak kan gitu? Enggak sih. Kalau sekarang enggak, hari ini enggak. Kalau kemarin iya, pengen main prosotan, mulu prosotan, mulu. Jelas-jelas di TK-nya kan emang enggak ada kan. Wah padahal enggak usah malu, enggak apa-apa nangis ya kan. Namanya juga anak-anak. Tapi mungkin itu yang nanti Bilkis rasakan enggak mau bundanya juga ikut nangis. Jangan sampai nangis-nangis lagi karena rasa cinta atau apa gitu. Tapi yang paling penting adalah Bilkis sudah masuk sekolah, semuanya lancar, enggak ada apa-apa. Nanti hari Senin kan diantarin sama bunda katanya ya. Oke, terima kasih banyak Ayo Tinting sudah mau berbagi dengan kita dan juga pastinya terima kasih banyak kepada pemirsa karena sudah 60 menit nih kami menemani Anda. Saatnya kami harus pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Pinset Pagi setiap hari jam setengah tujuh hanya di TransTV milik kita bersama. Pinset Pagi setengah tujuh Pag-giru 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 Terima kasih telah menonton!